Halo bro, berjumpa lagi dengan Ab disini dan ini adalah AIO, water cooler terbaru dari Armageddon yaitu Arctic Freeze 240 Ini yang versi white bro, juga tersedia warna hitam Ukurannya 240 dan 360 mm Nah, kita lihat disini tampilan boxnya simple banget ya Ini masih desain beta kayaknya begitu ya Cuma ada tulisan merek disini Ada logo Armageddon juga dan sedikit spek Belum dikasih stiker atau label ARGB ya Padahal ini sudah ARGB 3 pin Bisa sinkron dengan commander maupun motherboard yang mempunyai port ARGB 3 pin 5 volt Disamping-samping ada tulisan liquid cooler, Arctic Freeze dan komponen yang terkandung di dalamnya Di belakang ada spek ya Sekarang mari kita lihat apa saja yang terdapat di dalam boxnya ini Disini bisa kita lihat hardware-nya hampir semua berwarna putih ya Terdiri dari all-in-one radiator, tube, pump, dan waterblock ya Kemudian ada fan, bracket, plus baut-baut, plus pasta, dan manual Kita cek komponen terbesar dulu guys Ini memang 99% putih Rakitannya rapi dan solid banget Sleek gitu guys Tubingnya sudah sleeve atau wave cover Kuat namun masih elastis dan mudah diatur Untuk waterblock dan pumpnya berbentuk tabung seperti itu guys Dan ada logo Armageddon di tengah-tengahnya dengan background RGB bro Ini kebetulan saya set putih saja ya Biar makin elegan gitu Lanjut ke fan Fannya menyatu gini bro Bukan 2 pieces fan ya Dibikin menyatu seperti ini keren juga sih Selain lebih praktis Kabel-kabel yang keluar juga bisa dipangkas 90% Mengurangi keruatan perkabelan pastinya Fan ini sendiri build quality-nya juga terasa kokoh Dan sudah terpasang anti-vibration pad Atau karet untuk menahan getaran ya Soal kabel-kabel dan colokannya Fan maupun waterblocknya Itu gunakan 3 pin PWM untuk pompa Dan 4 pin PWM untuk fannya Untuk kabel ARGB-annya itu Masing-masing terdiri dari 3 pin Male dan female ya Jadi kabel ARGB pompa dan fan Itu bisa digabung atau istilahnya DC chain bro Sehingga hanya perlu 1 konektor 3 pin saja Yang dicolokkan ke motherboard ataupun komender Nah karena cuma 2 jenis tadi Kabel yang keluar dari fan maupun pump ya Maka otomatis AIO ini membutuhkan Komender atau motherboard yang support ARGB 3 pin Untuk menyalakan RGB-annya ya Berikut adalah teknikal spek lengkap Dari watercooling Armageddon Arctic Freeze 240 Selanjutnya ada underdeal Untuk pemasangan ke motherboard Sudah dikelompokkan dengan rapi per platform ya Ada thermal paste juga Tidak ada splitter PWM maupun ARGB Karena memang nggak diperlukan juga Untuk bracket-bracket ini sendiri Support hampir semua platform Atau socket mainstream Termasuk AMD AM5 Yang masih sama dengan AM4 Dan Intel LGA 1700 pastinya Untuk pemasangan atau instalasinya Itu sudah dijelaskan semua di manual ya Perkomponennya bahkan sudah dilabeli Dan sudah diberikan ilustrasi gambar Bagaimana cara pemasangannya Sehingga tidak membingungkan lah Menurut saya bro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, inilah tampilannya setelah terpasang ya. By the way, disini saya cuma menggunakan komender ARGB yang random aja dan bisa sync dengan fan di depan sebagai intake maupun ARGB strip ini. Soal noise atau suaranya sendiri ini cukup silent bro, bahkan di idle seperti ini hampir nggak kedengeran. Lalu bagaimana dengan performanya? Wah, ini gila sih bro. Pompanya itu 6000 RPM, waduh. Ya, saya nggak tahu ini apakah touch atau touchometer yang salah dipompa atau motherboard yang salah membaca ya. Tapi percobaan pertama pada Sinebench R15 performanya bagus sih. Konektor PWM pompanya sendiri itu saya colok di CPU fan ya. Kemudian fan pada port CPU OPT pada motherboard ASUS Z97 Pro ini. Pada hardware monitor, fan cuma terdeteksi berputar 1000 RPM maksimal. Nah, ini perlu diatur sih bro. Kemudian saya coba pindah-pindah posisi pemasangan PWM ya ke SysFan atau ChaFan gitu ya. Lalu fan diatur manual ke mode turbo guys. Nah, barulah didapat RPM yang cukup wajar gitu ya, 1200 RPM plus-plus. Tapi, pumpnya sendiri tetap terbeja 6500 RPM bro, waduh. Kalau didengar-dengar sih pada pompanya nggak segitu juga sih ya. Saya nggak tahu salahnya di mana ya. Tapi kita lanjut saja ke pengujiannya ya. Di sini test benchnya ada Core i7 4770K dengan RAM 2x8GB casing ATX dengan 2 fan intake 1x house suhu ruangan 26 derajat Celcius. Ini saya juga bandingkan dengan water cooling kiri-kiri kemarin ya, konten sebelumnya. Yang mana performa cukup bagus lah. Mari kita lihat bro. Pertama, Cinebench R15 maksimal 59 derajat saja menang 10 derajat dari water cooling kiri-kiri. Lanjut ke Cinebench R20, 64 derajat saja guys. Sementara water cooling kiri-kiri 77 derajat Celcius maksimal. Kemudian, render Adobe Premiere juga menang 10 derajat Celcius dibandingkan water cooling kiri-kiri. Wah, ini adem banget ya. Selanjutnya, gaming suhu rata-rata 54 derajat Celcius saja. Di bawah 60 untuk gaming itu luar biasa ya. Suhu maksimal gaming juga nggak sampai 60-59 derajat saja. Lalu, tes yang paling stress yaitu AIDA 64 Extreme Stability Test 5 menitan ya. 68 derajat maksimal guys. Mantap sekali. Jika suhu CPU cooler pada pengetesan Stability Test AIDA 64 ini nggak sampai 85, itu adem ya. Kalau nggak sampai 70, itu super adem. Wah, luar biasa cooler satu ini bro. Saya nggak nyangka performanya sebagus ini ya. Kemudian overall, suhu minimal 34, idle di 38, gaming tadi 54, rata-rata. Nah, maksimal render di 59 derajat dan suhu maksimal stress test 68 derajat Celcius. Oke guys, itulah dia hasil pengujiannya. Kesimpulannya memang adem banget gitu ya. Tampilannya juga keren, elegan gitu. Nggak ribet-ribet amat. ARGB-nya bekerja dengan baik. Worth it bro untuk harga Rp 900 ribuan. Untuk AIO 240 mm dari Armageddon 1 ini. Oke bro, saya rasa itu saja bagi teman-teman yang tertarik dengan water cooler ini. Bisa cek link di deskripsi. Bagi yang mau coba AIO water cooler atau pengen upgrade CPU cooler, ini recommended bro. Silahkan dicoba. Sekian video kali ini. Terima kasih kepada Armageddon yang sudah support. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton hingga sejauh ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Mari berjumpa lagi di video selanjutnya.